Guys, apakah kalian sedang mengalami masalah tembung sama kacar anda? Mengalami kacar yang selalu mengembangkan burunya Itu adalah salah satu masalah pada burung kacar Ini kacar saya suka mengembangkan burunya Dan selalu kebanyakan dia Jadi untuk berkejauhan dia malas Ini tidak mengembangkan buru karena dia takut Kacar yang selalu mengembangkan buru itu Bisa disebabkan karena kondisi kacar yang sedang tidak prima dan tidak pit Itu bisa disebabkan karena kacar kemungkinan sedang stres Stres karena stres itu bisa disebabkan juga oleh Mungkin dia lagi sakit Atau mungkin dia gagal beradaptasi ya Terhadap lingkungan, cuaca Atau mungkin bisa juga kurangnya ekstra kuning Jadi sehingga burung itu kurang pit Dan mengembangkan burunya karena kurang pit dan tidak prima Bahkan kakinya suka diangkat sebelah Dan bulu si kacar tersebut Terlihat kalau diperhatikan itu warnanya agak pudar Putihnya pudar, hitamnya pudar dan pusut Bahkan list yang di sayapnya itu Kadang tertutup sama bulu hitam yang di atas sayapnya Teman-teman bisa perhatikan kacarnya mengembangkan bulunya ya Nah ini adalah masalah pada kacar Dan ini harus segera ditangani sebelum terlanjut marah Oke untuk mengatasi masalah kacar yang digembung Kita harus lakukan isolasi terhadap burung kacar ini Kita berikan pulkrodong Sampai benar-benar sembuh Burungnya kita istirahatkan Jangan diablak dulu Dan kita berikan Si burung kacar ini Cangkrik sekenyangnya ya Tiap harinya Sampai benar-benar burungnya sembuh Kembungnya sembuh ya Sembuh, hilang gitu Kita berikan sebanyak-banyaknya Pokoknya Lalu kita berikan dia makan cangkrik sekenyangnya Kita lakukan pagi, siang, dan sore Pokoknya lakukan tiap hari Dan burung selalu dikrodong Dan usahakan jangan dulu mendengar suara kacar lain Atau burung-burung fighter atau petalung lainnya ya Biarkan istirahat dulu sampai benar-benar burungnya Sembuh Kembungnya hilang Jadi burung yang sehat itu Bodinya ngepres Enggak ngembung seperti tadi ya Jika diperhatikan Diam-diam itu Burungnya selalu mengembangkan burung Begitu tandanya kurang fit Misalnya kita berikan Dia jangkrik sebanyak-banyaknya Sekenyangnya ya Kalau saya berikannya Suka ditepuk ini di bawah Jadi seperti di alam liar turun ke bawah Burungnya pokoknya jangan diablak dulu Jangan dijemur dulu Jangan dibalikan dulu Pokoknya biarkan sampai benar-benar sehat dulu Dan nanti sangkarnya bersihkan Tiap luar hari sehari Kemudian Air minumnya kita ganti tiap hari juga Nah teman-teman Air minumnya kita ganti tiap hari ya Jadi biar airnya selalu segar Pakai air matang ya Dan kita berikan vitamin Sebanyak 5 tetes Kemudian Purnya kita ganti juga Dengan pur yang baru ya Biar enggak basi Dengan purnya kita ganti Dengan yang baru Dan teman-teman Nanti bisa kasih keroto ya Dua kali Seminggunya Selangan Untuk Jangkriknya Kita lakukan seperti itu tadi ya Kita berikan jangkrik sebanyak-banyaknya Dia makan sepuasnya Pokoknya sekenyangnya Pokoknya istilahnya dipop jangkrik ya Karena mungkin Bisa jadi ini burung Mengembangkan bulu itu Karena kekurangan ekstra puring juga Kita kasih jangkrik sepuasnya Kemudian Si burung kita istirahatkan Ini kita korong ya Jangan diambang dulu Lakukan ini Tiap hari Sampai benar-benar Gemungnya hilang Sampai benar-benar Semu Dan kacarnya Terima Karena kacar seperti ini Kondisinya Seperti ini Dia malas untuk berbunuh Nah teman-teman Kita akan Bantu Istirahatkan Nah teman-teman Burungnya Saya istirahatkan ya Saya gantung Di dekat Kamar mandi Nah Seperti itu ya Dan biarkan Dia beristirahat dulu ya Jangan dulu Di ablak Nah dan Usahakan Jangan mendengar dulu Suara Kacar lain Atau burung-burung Petarung lainnya ya Nah Dan jika Malam hari Teman-teman Ini kita simpan Kita gantung Burungnya Biarkan beristirahat Di dekat Kamar mandi ya Di dekat Kamar mandi Kemudian Kita akan Lakukan Relaksasi Dan cara Melakukannya Kita tinggal Ini sedikit Keran Buka Sampai Dunia Ini fungsinya Untuk Merelaksasi Burung Terlakukan ini Tiap malam Supaya burungnya Cepat Pulih Dan mentalnya Pulih Melihat tidak Druk ya Ini Salah satu Terapi Terapi burungnya Jadi suara gemercik air Sampai kedengeran Begini Dan ini Dan ini Bisa Merangsang burung Untuk berkicau Pagi-pagi Seperti itu ya Ini saya Ini saya dekatkan dengan Kamar mandi Oke sobat Seperti itu ya Caranya tadi Semoga tutorialnya Bermanfaat Buat sobat Dimanapun berada Buat seputar Pertanyaan Bisa tulis di kolom Komentar Oke biar kita sobat Jangan lupa Dukung terus channel saya Dengan cara like Comment Dan subscribe Sobat kita putih Tempat Dan sobatnya Para pecinta kacar Terima kasih